Intro Hai hai semuanya, apa kabar? Welcome to Gadgetrend, bareng saya lagi Adelia PS Dan kali ini Gadgetrend pengen mengulas tentang Dyson Fitwork S Detect Slim Submarine Vakum klinten yang satu ini tuh guys punya fitur unik nih Dimana selain bisa nyedot debu ya pastinya Juga bisa buat mengepel lantai Ini jujur aja untuk saya yang kurang hobi bersih-bersih Tapi tetep harus bersih-bersih Jadi antusias banget nih Karena gak perlu repot-repot buat gunta ganti perangkat Nah apakah dengan teknologi Vakum kliener Dyson Fitwork S Detect Slim Submarine ini Bikin saya jadi lebih hobi bersih-bersih? Yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini Dari sisi desain Dyson Fitwork S Detect Slim Submarine ini tuh Mirip banget guys seperti pendahulunya Hanya sedikit perbedaan aja Bagian mesinnya terlihat ringkas dan futuristik Dengan layar LCD di bagian belakang Buat nampilin informasi seputar penyedotan debu dan mode pengoperasian Perangkat ini juga dilengkapi filter HEPA Untuk menyaring udara pembuangan dari partikel debu Selain itu perangkatnya tuh bekerja secara nirkabel atau wireless Melalui baterai yang bisa dicampot pasang di bagian bawahnya Nah pengacasan ini sendiri tuh bisa dilakukan melalui charger khusus Yang udah disediain dalam box penjualan Terdapat tombol besar berwarna merah di bagian atas buat mengoperasikan vacuum cleaner ini Tombolnya tuh cukup ditekan sekali buat naktifin perangkatnya Lalu tekan lagi kalau pingin di stop Di bagian depan mesin vacuum cleaner ini terdapat kontainer debu yang bisa dibuka dan dilepas Dengan mudah buat ngebuang debu yang udah disedot Pada bagian ini juga terdapat slot buat memasangkan berbagai aksesoris vacuum cleaner Salah satu aksesoris penting adalah one atau pipa pemanjang Biar jangkauan vacuum cleanernya tuh jadi lebih jauh Sehingga bisa digunakan buat membersihkan lantai dengan mudah Pada pipa ini juga bisa dipasangin klip nih guys Untuk nyimpan kepala pembersih cadangan Biar bisa digunakan dengan cepet pas lagi dibutuhin Ada beberapa kepala pembersih yang tersedia dalam box penjualan Dyson V12 SD Tech Slim Submarine ini Yang mana salah satunya tuh adalah ini Fluffy Optic Cleaner Head Yang ini, kalau yang ini tadi kita sebutnya one atau pipa Yang mana canggihnya kepala pembersihan satu ini tuh bisa mengiluminasikan debu dengan cahaya laser berwarna hijau Kau mungkin bakal terkejut nih guys Pertama kali menggunakan kepala pembersih ini Soalnya lantai yang secara kaset mata tuh kelihatan bersih Ternyata bisa penuh dengan debu-debu tipis Nah berkat saksesoris ini Ngebersihin debu di lantai rumah tuh bisa dilakukan secara menyeluruh Pergerakan Fluffy Optic Cleaner Head ketika digunakan pada vacuum cleanernya juga kerasa cukup luas Dan ditambah lagi dengan performa penyedotan debu yang kencang Bikin proses besi-besi rumah tuh jadi lancar dan cepet Kepala pembersih lain yang juga bermanfaat banget Terutama bagi kamu yang punya hewan peliharaan atau alergi debu adalah ini nih Hair screw tool Dengan kepala pembersih ini tuh saya bisa berisihin sofa dan kasur secara mendalam nih guys Buat nyedot debu, bulu yang nempel, sampai tunggal Performa penyedotan debunya perlu disetel ke maksimal Melalui tombol yang ada di belakang mesin vacuum cleaner Kalau pengen membersihkan secara mendalam menggunakan hair screw tool Tapi ada efek sampingnya juga Ya ini mesin akan jadi cukup berisik dan juga daya baterenya tuh berkurang lebih cepat Buat bersihin debu-debu di atas furniture rumah Kayak contohnya tuh meja dan kursi Saya tuh biasanya pakai kepala pembersih combination tool biar lebih praktis Saya tinggal menyekat debu di permukaan Menggunakan kepala pembersihnya buat kemudian disedot oleh vacuum cleanernya Nah pas ingin membersihkan area yang sempit Kayak misal tuh pada celah furnitur Terdapat kepala pembersih crevice tool yang cocok buat tugas ini nih guys Berkat bentuknya yang pipi memanjang Khusus untuk varian komplit dari Dyson V12 HD Tech Slim Submarine yang saya gunakan ini Terdapat direct drive cleaner head yang bisa dengan mudah membersihkan rambut dan debu di lantai Tanpa terlirit Menariknya ketika penyedotan debu sedang aktif nih Layar LCD di Dyson V12 HD Tech Slim Submarine Bakal menampilkan jumlah debu yang udah tersedot dan dikategorikan berdasarkan ukuran debu Kepala pembersih terakhir yang juga jadi keunikan dari vacuum cleaner ini adalah Sun Marine Waterworld Head yang bisa dipakai buat mengepel Saya cukup mengisi tangki air bersih pada aksesoris ini Dengan air dari keran rumah Lalu dicampur dengan cairan pembersih lantai yang biasa saya pakai Nah ini nih enaknya nih guys, gak kayak beberapa alat pel elektronik lain Yang mana biasanya tuh perlu menggunakan air menerak atau cairan pembersih khusus Perwakilan Dyson tuh menyebutkan kalau Dyson V12 HD Tech Slim Submarine ini tuh Bisa menggunakan air dari keran rumah dan juga cairan pembersih lantai apa aja Selama sesuai dengan takaran Ngedenger ini tentunya saya tuh jadi ikutan sumbering Karena ya gak perlu repot-repot beli cairan pembersih khusus Yang biasanya harganya ya lebih mahal dan juga ketersediaannya tuh terbatas Ketika submarine white roller head terpasang dengan vacuum cleanernya Secara otomatis nih guys, fungsi penyedotan debu pada mesin tuh bakal dinonaktikan Dan proses pembersihan akan diurus sepenuhnya oleh kepala pembersih tersebut Untuk mempermudah navigasi ketika mengepel menggunakan perangkat ini Terdapat motor yang menggerakkan roller sehingga perangkatnya tuh akan otomatis bergerak ke depan Dan dapat disetir dengan mudah Hasil pelannya tergolong bersih nih guys dan kerasa keset Gak terlalu basah di lantai sehingga cepat kering Kotoran berukuran besar pun bisa diangkat oleh kepala pembersih ini Dan dimasukkan ke dalam tangki air kotor Meski begitu sama halnya kayak pas lagi ngepel manual Kotoran kayak rambut dan debu halus tuh akan susah terangkat nih guys Karena basah oleh air dari pel Untuk kotoran tertentu juga kayak contohnya tuh coklat yang keinjek dan udah mengeres Bukan mengeres, mengeras di lantai tuh juga agak sulit buat dibersihin oleh perangkat ini Kotoran kayak tadi itu sih sebenernya juga susah ya dibersihin dengan pelan manual sekalipun Tapi saya tuh biasanya bisa buat nginjek kain pelnya Atau diteken kain pelnya dengan kuat Sampai si kotorannya tuh ikut rangkat Cuman kan kalo saya praktekkan juga Atau melakukan hal yang sama ke perangkat ini Dikawatirkan takutnya saya malah ngerusak perangkatnya Kalo dibandingkan ketika saya ngepel manual dengan pelan biasa Ngepel menggunakan Dyson V12 SD Tech Team Submarine ini tuh kerasa jauh lebih mudah dan gak gitu melelahkan nih guys Ditambah lagi saya juga gak perlu lagi tuh repot-repot bawa ember air yang berat Menariknya air yang digunakan selama mengapel pun tergolong sangat irit nih guys Buat ngebersihin ruangan seluas sekitar 36 meter persegi Tanki air berukuran 300 mili yang terisi penuh pada perangkat ini tuh Cuman terpakai kurang dari setengahnya aja Berkat sistem pengapelan yang unik pada Dyson V12 SD Tech Team Submarine Air bersih dan air kotor hasil pengapelan pun akan ditampung secara terpisah nih guys Berbeda ketika saya menggunakan pelan biasa Dimana air bersih dan air kotor tuh tercampur dalam satu ember Setelah selesai ngepelan tai Dyson menyarankan buat mencuci roller tadi biar bersih Nah saya sebenernya tuh pernah sih beberapa kali langsung aja naruh kepala pembersih ini Kenampan yang udah disediain pas abis ngepel Dan terkadang pas saya pengen pake lagi nih besok harinya muncul bau apok Jadi ya emang lebih baik rollernya tadi tuh dibersihkan terlebih dahulu seperti saran Dyson Setelah selesai bersih-bersihnya menggunakan Dyson V12 SD Tech Team Submarine Saya tinggal menautkannya ke dinding melalui aksesoris wall dock Menariknya kabel carinya tuh bisa diselipin pada wall dock ini Sehingga pas vacuum cleanernya ditautkan akan secara otomatis mengisi daya baterainya Selama menyedot debu dan mengepel lantai seluas 36 meter persegi menggunakan vacuum cleaner ini Saya tuh cuma menggunakan sedikit aja nih guys Dari kapasitas baterainya Dimana masih tersisa sekitar 80% Nah buat mengetahui berapa lama sih vacuum cleanernya tuh bisa digunakan Cukup dengan melingkat informasi yang ditambilin di layar LCD ini Tiap mode penyedotan debunya tuh punya lama penggunaan yang berbeda-beda nih guys Dimana mode eco adalah yang paling tahan lama Dan mode boost adalah yang paling singkat Kontainer debu di perangkat ini walaupun berukuran kecil udah cukup sih buat penggunaan saya Biasanya tuh dalam satu minggu saya cuma perlu ngosongin kontainer debunya ini sekali aja Tapi tentu aja perlu dicatut ya Ini tuh tergantung penggunaan masing-masing dan seberapa banyak sih debu yang disedot Dyson V12 SD Tech Team Submarine semakin menyempurnakan vacuum cleaner generasi sebelumnya Dengan teknologi pengapelan Berikat ini membersihkan rumah dari debu sekaligus pengapel bisa dilakukan dengan satu perangkat aja tanpa repot Performa penyedotan debunya pun sangat mumpuni nih guys Alias mantap betul untuk berbagai situasi Selain itu teknologi lasernya bisa membuat penyedotan debu tuh jadi lebih menyeluruh Performa pengapelannya pun gak kalah bagus nih dengan hasil yang keset dan juga super irit air Ditambah lagi vacuum cleaner ini tuh punya bobot yang terbilang cukup ringan sehingga gak gampang bikin lelah Dan berkat penggunaannya secara kabel saya bisa dengan bebas nih guys Menggunakan vacuum cleaner ini dimana aja tanpa perlu khawatir kabel terlilet Untuk varian termurah dari Dyson V12 SD Tech Team Submarine ini tuh dijual dengan harga Rp 16.999.000 Yang mana tentu aja cukup premium ya untuk sebuah vacuum cleaner Dan untuk varian yang saya gunakan dengan aksesoris ekstra dijual dengan harga Rp 17.999.000 Yang segitu dulu aja video dari Gadgetrend kali ini Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi Jangan lupa bantu support channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, dan komen Dan mampir juga komisit kita di Gadgetrend.com Saya Adelie Pes mau kami tundur lagi dulu Mau abis kesalahan ya guys Makasih banget udah menonton dan sampai jumpa di video Gadgetrend yang berikutnya Have a nice day semuanya